Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namun sekarang untuk OSS 1.1 sudah tidak bisa digunakan lagi Namun dialihkan ke OSS berbasis risiko Nah untuk teman-teman yang belum mendaftarkan secara online di OSS berbasis risiko ini Alangkah baiknya teman-teman itu mencari terlebih dahulu jenis KBLI 5 digit yang sesuai dengan usaha teman-teman semuanya Karena pada saat kita mengisi data di OSS berbasis risiko nanti Kita diminta untuk mencantumkan jenis KBLI yang sesuai dengan usaha kita Pada video kali ini saya akan memberikan petunjuk atau cara kepada teman-teman bagaimana cara mencari jenis KBLI di OSS berbasis risiko Namun untuk saya yang saya cari adalah jenis usaha memain baby spa Nah bagaimana caranya langsung saja simak video saya Pertama kita buka Google atau Chrome Kemudian kita ketik OSS.go.id Kemudian kita klik Nah kita pilih yang atas sendiri Kita tunggu Nah ini muncul ada kata-kata seperti ini Kita klik saja Tanda silang di atas Kemudian kita klik lagi Tanda silang di atas Kita tunggu Nah kita menuju ke informasi Kemudian kita klik klasifikasi bagu lapangan usaha tahun 2020 Nah disini kita bisa membaca terlebih dahulu Kurayan atau kita langsung saja menuju ke Pilihan KBLI sesuai dengan usaha kita Untuk usaha memain baby spa Langsung saja ke Angka S Yaitu Aktivitas jasa lainnya Kemudian kita klik atau kita tekan Nah kemudian ada urayan Apa itu aktivitas jasa lainnya Atau langsung saja kita pilih Ke aktivitas jasa perorangan lainnya Nah kemudian disini kita baca terlebih dahulu Ada urayan juga Apa itu aktivitas jasa perorangan lainnya Kemudian kita pilih Kita scroll ke atas Kita pilih aktivitas jasa perorangan untuk kebugaran bukan olahraga Kita tekan Nah kemudian Kita akan diarahkan ke sini Kita baca apa itu Golongan ini mencangkup kegiatan yang menyediakan jasa untuk kebugaran Seperti perorangan rambut dan sebagainya Kita klik aktivitas kebugaran Nah disini ada urayan Apa itu aktivitas kebugaran Yaitu subgolongan ini mencangkup kegiatan yang menyediakan jasa untuk kebugaran Seperti kegiatan mandi turki, mandi sauna Dan ini pas kait dengan usaha spa kita Dan kita klik aktivitas spa yaitu santo berakwa Jadi kode KPLI kita adalah 96122 Disini ada urayannya Yaitu kelompok ini mencangkup usaha wisata berupa pelayanan jasa, kesehatan, dan perawatan dengan memadukan metode tradisional dan modern secara holistik Aktivitas ini menggunakan air, dan pendukung perawatan lainnya berupa pijat, menggunakan ramuan, terapi musik, makanan, dan minuman, dan sebagainya Jadi untuk usaha mom and baby spa Kode KPLI nya adalah 96122 Dan kode ini sama dengan pada saat kita mendastarkan secara online di OSS 1.1 Nah demikian tadi bagaimana cara kita menentukan jenis KPLI di usaha kita Semoga video saya bermanfaat Sekian kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati